Intro Manajemen Alphamart memberikan santunan kepada korban luka Wan meninggal dunia atas musibah amruknya toko Alphamart Di jalan Ahmad Yani, Pahlawan 14, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Kamarian, Senin 18 April 2022 Manajemen Alphamart melalui branch manager Alphamart Banjarmasin pun Mengunjungi satu persatu rumah duka Wan korban luka yang masih dirawat di rumah sakit Manajemen Alphamart memberikan santunan kepada korban luka Wan meninggal dunia atas musibah amruknya toko Alphamart Di jalan Ahmad Yani, Pahlawan 14, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Kamarian, Senin 18 April 2022 Sejak Selasa 19 April hingga Rabu 20 April 2022 Manajemen Alphamart melalui branch manager Alphamart Banjarmasin Suprianto Wan Gapormen Relation Patur Rahman mengunjungi satu persatu rumah duka Wan korban luka yang masih dirawat di rumah sakit Hal yang menipewekan atau apa Dengan tidak mengurangi latar Branch manager Alphamart Banjarmasin Suprianto Didampingi Gapormen Relation Patur Rahman, Wahid Takuni Prima TV Memedahkan manajemen Alphamart memberikan santunan bagi korban luka-luka Nilainya dari 5 juta rupiah hingga 25 juta rupiah Sedangkan bagi 5 orang korban meninggal dunia Santunan diserahkan pada keluarga atau ahli waris masing-masing Sebesar 50 juta rupiah Selain santunan, manajemen Alphamart juga tetap bertanggung jawab penungguh terhadap korban Atas biaya perawatan selawas di rumah sakit Baik bagi korban luka-luka Pemulasaran, ambulans jenajah Penguburan wan biaya lainnya Suprianto berharap Bantuan ini dapat bermanfaat Setelah sesuai dengan komitmen dari Ketisumber Alphamart yang terjaya Atau Alphamart Dimana telah disampaikan oleh Diterpati yaitu konsolid Yaitu Bapak Sobihino Bahwa Alphamart komitmen Dengan kejadian musibah yang tiba-tiba ini adalah Menangguh segala biaya pengobatan Dan akan memberikan santunan Santunannya diberikan kepada seluruh korban juga Seluruh, seluruh korban baik Buka-luka maupun yang unikal dunia Terserang perusahaan juga menyampaikan Belah sungkawe yang segala-galanya Atas kejadian musibah ini Yang mengakibatkan Kurang lebih 13 korbannya Mariani Amalia, istri almarhum Akbariansah mengucapkan terima kasih Untuk manajemen Alphamart yang telah hadir Mendampingi keluarganya Mulai peristiwa terjadi hingga pemakaman Mariani Amalia mengaku Kada menduga mendapat perhatian Yang sangat luar biasa Dari manajemen Alphamart Serta santunan bagi keluargan yang ditinggalkan Yang menurutkan kejadian ini tidak berulang lagi ke depannya Apa yang salah mungkin bisa diperbaiki ke depannya Dan untuk responnya terima kasih banyak Cepat tanggang, bantuan juga banyak dari pihak-pihak Yang membantu banyak Terima kasih Sampai akhirnya sebenarnya Memohon doa untuk almarhum suaminya Sementara itu Corporate Affair Direktur Alphamart Solihin menyatakan Perusahaan sangat berduka pada korban Baik karyawan Alphamart Maupun konsumen Yang sedang berbelanja di toko Alphamart Yang sedang mengalami musibah ini Solihin berharap kejadian serupa Karena terjadi lagi di kemudian hari Dari lubuk hati yang paling dalam Saya, mewakili manajemen Alphamart Menyampaikan Turut berduka cita Atas rekan kami Dan masyarakat Yang menjadi korban Pada peristiwa robohnya Bangunan toko di Jalan Ahmad Yani Kilometer 14 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Semoga Allah Menempatkan saudara-saudara kita ini Di tempat yang paling indah Dan juga keluarga yang ditinggalkan Diberi kesabaran Dalam menerima musibah ini Bagi yang masih dirawat di rumah sakit Semoga Lekas sembuh Dan dapat beraktifitas kembali Seperti sediakala Sebagai bentuk kependulian Perusahaan Menanggung seluruh biaya perawatan di rumah sakit Dan telah menyalurkan Santunan kepada para korban Baik yang mengalami kondisi luka Maupun yang meninggal dunia Mari Kita berdoa Semoga musibah ini Tidak terjadi lagi Di kemudian hari ini Terima kasih Terima kasih